Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya teknisi keliling di bidang elektronik Ini adalah satu buah tipi tabung yang mana tipi tabung ini gambarnya sudah gelap dan jika skrennya dinaikkan juga sudah habis Nah ada pun mereknya LG seperti ini Nah untuk memastikannya gambarnya sudah gelap kita cek dulu sahabat Nah disini saya sudah buka casingnya, perhatikan Nah dan juga saya sudah buka tombol-tombolnya Nah kita akan tes gambar tipi ini Saya hidupkan dulu, perhatikan Hidup Perhatikan gambarnya Nah gelap, tidak kontras Nah walaupun G2 nya atau skrennya dinaikkan di playback Perhatikan sahabat, saya naikkan kandas Lihat, nah lihat ini tipinya di kaca Hilang Nah hanya segini Keterangannya Skrennya sudah naik habis Perhatikan saya buka settingannya Nah lihat kecerahan Kontras 98 Kecerahan 90 Warna 60 Keterjaman 80 Sudah habis sahabat Gambar buras Nah di video kali ini saya akan bertutorial untuk Cara menerangkan layarnya ini kembali Tanpa harus ganti Tabung atau lensa Karena Bisa kemungkinan ini lensanya sudah Rusak atau lemah Nah kita tidak mengganti lensanya Tetapi gambarnya Bisa terang seperti baru lagi Karena tipi ini sudah zaman Bisa jadi sahabat Tabungnya yang sudah lemah Nah bagaimana caranya Silahkan anda tonton video saya ini sampai dengan selesai Supaya anda memahaminya Nah jika anda mempunyai tipi seperti ini Yang Gambarnya kabus Dan gelap Nah Jangan buru-buru ganti tabungnya atau lensanya Karena sekarang juga tidak ada dijual Lensanya yang baru atau tabungnya Silahkan anda ikuti cara ini Yang mana sebagai teknisi kita harus Aktif sahabat Untuk Memodifikasi Barang-barang elektronik Supaya tidak Mengganti Partnya Oke baik Nah sebelum kita melakukan Perbaikan Nah terlebih dahulu saya naikkan screennya sahabat Perhatikan screen playback Saya naikkan sampai maksimal Lihat Ini minimal Jika minimal gambarnya tidak ada Nah kita maksimalkan Perhatikan Kita maksimalkan Nah Seperti itu gambarnya Tidak ada garis-garis blankingnya Nah bagaimana cara Membuat TV ini terang kembali Tanpa harus ganti Tabung Oke baik Kita matikan dulu sahabat Kita cabut colokannya Nah Setelah kita cabut colokannya TV sudah mati Ini lampu indikatornya Ini lampu indikatornya Kemudian Kita cabut Soket CRT Seperti ini Nah Kita putus jalur Lampu filamen Yang bertegangan Yang bertegangan 3 pol Nah ini adalah jalur lampu filamen Perhatikan Hektar Jika disini Yang ini Negatif Yang ini positif Perhatikan sahabat Supaya anda tidak gagal paham Kita lepaskan dulu dari Soket CRT nya Kakinya ini Oke baik Nah cara melepasnya Kita cabut aja timanya Pastikan bagian negatif Tidak berhubungan lagi Dengan PCB CRT ini Nah ini dia sahabat Sudah putus Tidak berhubungan lagi Dengan Negatif PCB CRT Perhatikan Jelas Nah setelah seperti ini Kemudian Kita pasang ke soket CRT nya Seperti ini Nah setelah seperti ini Kita siapkan Kabel Nah perhatikan kabel tunggal 0,5 mm Diameternya Oke baik Nah kabel ini Kita lilitkan di Peri Playback ini sahabat Nah tidak usah banyak-banyak Tiga lilitan saja Karena Ini disebabkan Tabungnya lemah Dan dengan kita Melilikkan ini Kita menaikkan tegangan Untuk ke Filamen CRT Atau Tabung TV Nah kita lilit seperti ini Perhatikan Supaya Anda Paham Kita lilit Ke playback CRT Sekitar tiga lilitan saja Nah seperti ini Tiga lilitan Nah kemudian kita simpul Nah seperti ini sahabat Perhatikan Perhatikan Nah ini adalah ujung Kabel ini Nah untuk kabel dua ini Kita buat di Negatif satu Negatif CRT Dan di Kaki Soket CRT ini Sudah kita Putus jalurnya Nah oke baik Saya akan buat Kita buat di negatif Perhatikan Perhatikan Cara ini adalah Untuk menaikkan Tegangan Ke Filamen CRT sahabat Atau ke Filamen tabung Nah perhatikan Kita buat Satu lagi di Ini soket CRT nya Sudah tidak berhubungan Dengan papan PCB Nah yang satu ini Kita buat disini Nah seperti ini Perhatikan Pastikan tidak berhubungan Dengan Negatif PCB Nah setelah seperti ini Kita solder Lalu kita pasang ke Soket CRT nya Nah kemudian Setelah terpasang Perhatikan sahabat Kita tes TV nya Apakah sudah Terang Nah saya hidupkan Sahabat Perhatikan Ini adalah Colokannya Kita hidupkan Nah TV hidup Perhatikan gambarnya Di kaca Nah Sudah cukup terang Sahabat Sangat terang Beda dengan yang tadi Mantap Hanya dengan Gulungan kabel saja Kita tidak perlu Ganti tabung lagi Perhatikan Nah demikian Semoga Bermanfaat Terima kasih Anda telah menyaksikan Video saya ini Sampai jumpa Pada video-video Saya berikutnya Di video berikutnya Saya akan mengulas lagi Tentang ilmu teknik yang lain Jangan lupa Kritik Saran atau komentar Silahkan tulis di kolom komentar Dan Salam kreatif